Halo semuanya, jumpa lagi di channel Altheus Family. Channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Altheus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, kali ini edisi kulinerannya adalah berbagi pengalaman antri nyobain BBQ Mountain Boys Burger di Pascal Food Market, Bandung. Outlet ini bukannya jam 10 pagi sampai jam 9 malam, khusus hari minggu bukannya jam 9 pagi. Lihat aja tuh antriannya panjang pisan, eih, sampai keluar outlet. Padahal waktu itu hujan. Penasaran dong pengen nyobain juga burger yang katanya paling enak sebandung? Setelah nunggu 45 menitan di luar outlet, akhirnya masuk juga ke dalam. Nentuin pilihan burger yang mau dipesen dan langsung bayar di kasir. Mau makan burger ini mesti sabar guys, karena kita mesti nunggu lagi sekitar 30-45 menit sampai pesenan siap. Itu karena kebetulan lagi rame aja kali ya. Pegawai restonya emang ada banyak sih yang menyiapin pesenan customer dan semuanya lagi rempong. So, kita cuma bisa sambar menunggu. Burgernya kita take away aja deh. Karena kan gak bisa makan di tempat juga ya. Karena situasinya lagi rame banget. Dan gak kebagian tempat duduk. Lagian waktu itu paksu aja deh yang berjuang antri. Sementara saya dan bocil nungguin di dalam mobil. Aduh, kan hujan. Nah, akhirnya siap juga nih pesenan kami. Guys, ini dia varian burger yang bisa kita pesan. Cukup banyak juga ya pilihannya. Mulai dari yang klasik harga Rp45.000 sampai burger dengan harga Rp75.000. Sweetfire Burger. Katanya sih komponen burger semuanya homemade. Dan dagingnya dimasak dengan tingkat kematangan medium. Biar tetap juicy. Akhirnya setelah berjuang nyampe juga kita di hotel. Mari kita coba. Selain burger, kita juga beli cheese fries-nya. Dan ini tampilan klasik burger. Cukup besar ya porsinya. Kemudian ini menu favorit yang direkomendasikan. Yaitu pineapple burger. Keren ya burger. Ada rasa nanas. Kemudian ini double cheese burger. Bocil mau makan kentang gorengnya dulu. Dicocol ke saus keju. Dan itu ada irisan cabai hijaunya nih guys. Berhubung bocil yang makan jadinya gak dicobain cabainya. Nah, kalau si kakak makan yang rasa nanas ini nih burgernya. Mantap. Enak rasanya. Dagingnya juicy. Dan juga tebel ya burgernya. Rotinya juga empuk. Perpaduan rasanya benar-benar pas. Kalau menurut kalian gimana yang udah pernah nyobain dan ngalamin antri beli burger ini? Worth it gak? Bisa komen disini. Bagi yang baru mau coba, boleh. Oke guys, sekian video kulineran burgernya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.